Sejumlah petani di desa Serunai, kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas, resah dengan tingginya serangan hama tikus yang menyerang padi milik warga. Satu di antara petani, Asmadi, ketua kelompok tani trikarya, mengaku saat ini beberapa petani resah dengan tingginya serangan hama tikus yang memakan padi petani. Kata Asmadi, padi-padi warga baru memasuki masa pembuahan. Di desa kami memang beberapa petani merasa resah atas serangan hama tikus yang menyerang kelahan padi petani. Dan mirisnya lagi padi petani tersebut baru memasuki masa pembuahan, ujar Asmadi, kepada Tribun Pontianak Rabu tanggal 15 Februari tahun 2023. Asmadi juga mengungkapkan bahwa serangan hama tikus itu sudah tahun ke-2. Jika terkena serangan hama tikus, kata dia, maka sangat kecil potensi untuk mendapatkan panen padi yang melimpa. Petani di sana terancam gagal panen. Serangan hama tikus kelahan petani padi di desa kami merupakan tahun ke-2 terjadi. Jika sudah terjadi serangan hama tikus tersebut, maka kecil sekali untuk mendapatkan hasil panen yang baik dan bisa-bisa gagal panen. Tutur Asmadi Maka untuk itu, Asmadi berharap kepada semua pihak, terutama penyuruh dan dinas pertanian untuk bisa menyikapi hal ini. Supaya ke depan, imbu dia, serangan hama tikus tersebut tidak terjadi lagi. Serangan hama tikus kelahan petani padi di desa kami merupakan tahun ke-2 terjadi. Jika sudah terjadi serangan hama tikus tersebut, maka kecil sekali untuk mendapatkan hasil panen yang baik dan bisa-bisa gagal panen. Tutur Asmadi Maka untuk itu, Asmadi berharap kepada semua pihak, terutama penyuruh dan dinas pertanian untuk bisa menyikapi hal ini. Supaya ke depan, imbu dia, serangan hama tikus tersebut tidak terjadi lagi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.